Bahan baku utama Kayu sebagai bahan pembangunan jembatan dan musola dalam pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa reguler 111 tahun anggaran 2021 yang salah satunya dipokuskan di desa Siuhom, Tapanuli Selatan, sudah dipersiapkan sebelum pembukaan TMMD Sersan Mayor Eko anggota Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam pengadaan kayu, segera mencari kayu yang diperlukan di toko kayu Pembelian kayu yang dibeli sejak awal ini bertujuan agar di saat pengerjaan nanti bahan sudah tersedia di lokasi karena antara toko kayu dengan lokasi jaraknya sangat jauh dengan perjalanan 3 jam Setelah kayu dibeli, anggota Kodim 0212 Tapsel dengan cekatan mengusungnya dan memasukkannya ke dalam truk untuk di drop di lokasi pengerjaan sehingga di saat pembukaan TMMD bahan tersebut langsung dapat digunakan Kayu ini kita beli di Panglong untuk pembangunan TMMD ke 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan di desa Batu Rosak, Kecamatan Sampunur, Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam berangka pembangunan jembatan dan tempat ibadah di Kecamatan Angkola Selatan Berapa banyak kayunya yang diambil untuk pembuatan jembatan ini Pak? Untuk jembatan kita buat 4 kubik setengah, sedangkan untuk tempat ibadah 2 kubik Jadi kayu ini dibeli atau di mana Pak? Kayu ini dibeli